Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Episode 1 sampai episode yang ke-6 nih guys Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda nolek bernama Sakamachi Kinjiro Ya kita panggil saja babang Sakamachi ya guys ya Nah, babang Sakamachi ini memiliki sebuah keadaan tubuh yang sangat unik Yang mana jika babang Sakamachi ini disentuh oleh seorang wanita Maka hidung babang Sakamachi ini auto menjadi mimisan Gak beda jauh sih kayak kalian gitu Tapi bedanya kalau kalian yang disentuh oleh wanita bukannya mimisan guys Tapi adik kecil kalian auto muncrat Si, 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 si Genre dari anime Mayuchiki ini adalah komedi, romance, harem, dan juga school Tayan perdana pada 8 Juli 2011 yang berating 7,49 Dan disetudi oleh studio Phil Yang mencuri juga anime Kiss Exis, Oregyeru, Yosugano Sora, dan anime lainnya guys Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi Karena gue juga ini harus mempok-pok 200 cewek yang belum gue kasih jatah Yuk langsung aja ke videonya mamang Cerita dimulai dengan diperlihatkannya toko utama kita babang Sakamachi Yang dibangunkan oleh adik lolinya yang bernama Kureha Sakamachi adalah seorang pria yang biasa-biasa saja Dan menjalani hari yang biasa pula Hingga hari yang biasa itu berubah Ketika Sakamachi bertemu dengan seorang wanita sultan dan kawaii Beserta seorang pengawal pribadinya Oh ya, kenalin guys Wanita kawaii sultan dan memiliki dua semangka yang sugo ide kai ini Bernama Kanade Dan bodyguard yang dipandang tampan ini adalah Konoe Ya, mereka berdua ini mirip-mirip lah hubungannya Sama Adagaki dan juga Yoshino di anime Masamuneke Norivenge Pada awalnya sih, tidak ada yang aneh gitu Dengan pasangan majikan kawaii Berbadi aduhai Serta bersemangka sugo ide kai Dan pelayan tampan yang satu ini Hingga secara tidak sengaja Babang Sakamachi menemukan sebuah fakta Yang sangat mencengangkan adik kecil kalian Yaitu Yap, secara tidak sengaja Babang Sakamachi ini melihat sebuah fakta dari Konoe Dibalik keperfekannya dan ketampanan yang selalu diidam-idamkan kaum Hawa Ternyata, eh ternyata Konoe ini adalah seorang wanita Konoe yang mengetahui rahasianya itu terbongkar pun tentunya tidak tinggal diam Konoe pun langsung mengkombo dewa babang Sakamachi hingga pingsan Lalu scene pun berganti kepada babang Sakamachi Yang tiba-tiba saja terbangun di ruangan UKS Akan tetapi alangkah terkejutnya babang Sakamachi Ketika ia tahu bahwa tangan dan kakinya ini sudah dirantai Ditambah sudah ada Kanade yang tidur di sebelah babang Sakamachi Kanade dengan nada dan tingkah yang sedikit menggoda Meminta kepada babang Sakamachi untuk tidak membocorkan identitas dari pelayanya Konoe Dan yang sebagai gantinya Kanade akan membantu babang Sakamachi Untuk menghilangkan kebiasaan buruknya Yang selalu menisan setiap disentuh oleh seorang wanita Yang pastinya Kanade ini akan melakukan cara yang mantap jiwa raga Lanjut guys ya Lalu apa sih bang alasan Konoe harus merahasiakan identitasnya Dan menjadi seorang laki-laki So gini kocokers Jadi untuk menjadi seorang pelayan dari wanita kawai Berbodi aduhai dan bersama Kak Suguridekai ini Haruslah seorang laki-laki Di sisi lain Konoe yang saat itu adalah teman kecil dari Kanade Dan selalu ingin berada di sisi Kanade Memaksa kelola Kanade untuk mengangkatnya menjadi seorang pelayan pribadi Kanade Korid Kanade yang melihat kesungguhan dari Konoe pun pada akhirnya Men setuju permintaan dari Konoe Akan tetapi dengan satu syarat Konoe harus merahasiakan identitasnya yang seorang wanita Dan berubah menjadi seorang pria Yang mana jika ada satu orang saja yang mengetahui bahwa Konoe ini adalah seorang wanita Maka jabatan Konoe sebagai seorang pelayan pribadi Kanade pun akan dicopot Babang Sakamachi yang mengetahui hal tersebut pun pada akhirnya Dan mensepakati perjanjian ini Hari-hari pun berganti Sebagai langkah awal untuk menghilangkan mimisan yang ditimbulkan oleh sentuhan wanita Kanade pun memberikan sebuah tiket kepada Babang Sakamachi Yang mana tiket ini berfungsi untuk bebas pemerintah Konoe sesuka hati Babang Sakamachi Ya mau minta diisap kek Atau dipok-pok-pok kek Pokoknya Konoe gak bisa nolak lah Perintah seorang yang memiliki tiket mutlak ini Hingga kini kita diperlihatkan Babang Sakamachi Yang akan melakukan kencan bersama dengan Konoe Singkat cerita lagi Kini kita diperlihatkan Babang Sakamachi dan Konoe Yang akan melakukan kencan pertamanya Disini juga kita dipertunjukkan sisi kekawaian dari Konoe Lanjut Pada awalnya si kencan ini berjalan dengan lancar ya guys ya Mulai dari mengambil boneka hingga fotoboks bersama Hingga tibalah waktunya Babang Sakamachi untuk mencoba tiket mutlak itu Pada awalnya si Konoe ini kaget Kok bisa gitu Babang Sakamachi punya tiket tersebut Akan tetapi karena tiket ini bersifat mutlak Maka Konoe mau tidak mau harus menuruti semua apa kata Babang Sakamachi Hingga kita diperlihatkan Gimana mantap sekali bukan Hah apa apa mau lihat lagi Aduh yaudah demi untuk memenuhi asupan perkocokan kalian Gue kasih lihat lagi guys Tapi persiapkan adik kecil kalian ya Ini dia Dan dari sinilah hubungan Konoe dan Babang Sakamachi ini mulai dekat Hari-hari pun berlalu Kini kita diperlihatkan kepada Konoe yang akan datang ke rumah Babang Sakamachi Karena Konoe ini kabur dari rumahnya Yang mana alasan Konoe kabur dari rumahnya itu disebabkan oleh Konoe yang bertengkar dengan ayahnya Jadi ayahnya Konoe itu tidak setuju gitu Kalau misalkan putri Kawainya ini dekat dengan Babang Sakamachi Yang tentunya Konoe menolak keras keinginan ayahnya tersebut Karena yang menyuruh Konoe untuk selalu dekat dengan Babang Sakamachi ini adalah majikannya sendiri Kanade Ditambah Mbak Konoe ini sepertinya mulai ada benih-benih cinta dengan Babang Sakamachi kita ini guys Singkat cerita pada akhirnya Konoe pun tinggal di rumah Babang Sakamachi sebagai seorang pelayan Akan tetapi tak selang lama dari kedatangan Konoe Tiba-tiba saja Kanade datang sebagai tangu yang tak diundang Disini tujuan Kanade adalah untuk menjadi pelayan pribadi Babang Sakamachi seperti Konoe Yang mana artinya Babang Sakamachi pun akan dilayani oleh dua pelayan kawai sekaligus Pada awalnya sih Babang Sakamachi ini merasa kenikmatan jiwa raga gitu dilayani oleh dua pelayan yang kawai Eh namun saat nikmatnya Babang Sakamachi ini terkena demam dan tak sadarkan diri Setelah Babang Sakamachi ini sudah sadar dari pingsannya Babang Sakamachi pun langsung dihampiri oleh Kanade Yang mana Kanade ini memberitahu Babang Sakamachi tujuan yang sebenarnya ia datang ke rumah Babang Sakamachi adalah Untuk membawa pulang Konoe dan membuatnya akur dengan ayahnya Namun sebelum itu Kanade ingin Babang Sakamachi ini meluruskan semuanya kepada ayah dari Konoe Agar tidak ada lagi kesalahpahaman diantara mereka Eh namun baru saja Babang Sakamachi ini mau meluruskan masalah Tiba-tiba saja Konoe tiba dan langsung menarik tangan Babang Sakamachi Di sisi lain Babang Sakamachi yang melihat Konoe ini masih menyimpan rasa kesal pada ayahnya itu pun Pada akhirnya Babang Sakamachi langsung mengeluarkan ceramah nonjutsunya Ya meskipun dengan tubuh yang meriang atas bawah Namun dengan ceramah nonjutsunya yang Babang Sakamachi dapatkan selama ratu nonton Naruto episode 1 sampai akhir Pada akhirnya hati Konoe pun luluh dan mau berbaikan dengan ayahnya Sedangkan Sakamachi yang sudah tidak punya tenaga itu pun pada akhirnya Terlap di pelukan hangat wanita kawai yang bernama Konoe tersebut Di sisi lain Kanade yang melihat sosok keren dari Babang Sakamachi ini pun Sepertinya mempunyai rasa benih-benih cinta juga gitu kepada Babang Sakamachi Sehingga Hari-hari pun berlalu Kini kita diperlihatkan Babang Sakamachi yang bertemu dengan wanita kawai lainnya yang bernama Usami Namun pertemuan mereka ini tidak semulus paha waifu kalian ya guys ya Di pertemuan mereka ini Babang Sakamachi memiliki kesan yang kurang baik lah di mata Usami Sehingga dengan terpaksa Babang Sakamachi ini lagi dan lagi menerima kombo dewa dari wanita kawai tersebut Singkat Tercerita setelah Babang Sakamachi ini mendapatkan kombo dewa pada akhirnya Babang Sakamachi pun langsung pergi ke ruangan UKS sekolahnya Untuk mendapatkan pertolongan pertama yang tentunya disana sudah ada Konoe yang selalu siap-siaga merawat pria yang ia sukai tersebut Di selah-selah khawatirannya itu Konoe dengan muka malu-malu kucingnya memberanikan diri untuk mengajak Babang Sakamachi pergi bersama ke festival sekolah yang akan diadakan minggu depan Babang Sakamachi yang mendengar permintaan dari gadis kawai ini pun tanpa pikir panjang mensetujuinya Yang mana jawaban tersebut pun cukup membuat bahagia gadis trap ini Lanjut Setelah Babang Sakamachi ini sudah agak mendingan Babang Sakamachi pun langsung mencari gadis yang bernama Usami itu untuk membuat balas dendam Yang mana setelah mencari kesana dan kesini Pada akhirnya Babang Sakamachi pun berhasil menemukan gadis loli Usami tersebut Eh namun bukannya balas dendam yang diberikan Akan tetapi Usami ini tiba-tiba saja mengajak Babang Sakamachi untuk menjadi pacar palsunya nanti saat festival sekolah berlangsung Pada awalnya sih tentunya Babang Sakamachi ini menolak gitu dengan rencana Usami Akan tetapi karena Usami ini begitu memaksa Babang Sakamachi Pada akhirnya Babang Sakamachi ini pun mencetujui hal tersebut Dan membatalkan janjinya untuk pergi bersama dengan Konoe di festival sekolah nantinya Yang tentunya Konoe yang tidak tahu menahu tentang situasinya pun langsung bete Dan ngambek sembari pergi meninggalkan mereka berdua Singkat cerita festival sekolah pun tiba Ya meskipun status mereka berdua ini adalah seorang pacar bohongan Akan tetapi Babang Sakamachi ini terlihat memperlakukan Usami Seperti seorang pacar sungguhan Yang mana itu semua cukup membuat wanita berperawakan loli ini pun baper abis Di sisi lain Konoe yang melihat kemesraan Babang Sakamachi dan Usami pun tentunya tidak mau kalah begitu saja Yang oleh karena itu Babang Sakamachi pun auto diupdate oleh dua gadis kawai Dan tentunya itu semua membuat iri para kaum kocok kres di rumah sana Yang sendari tadi meremas-remas adik kecilnya Lanjut guys ya Singkat cerita selama lewat drama dan masalah yang cukup absurd Kini kita tibalah di penghujung acara Dan dari sinilah terkuat tujuan Usami yang sebenarnya Yang mana Usami ini adalah gadis yang kesepian dan tidak memiliki teman sama sekali Dan di saat Usami ini tengah merenung di atap sekolah meratapi kesepian di hatinya Usami secara tidak sengaja melihat Konoe yang tengah merasa kesepian pula Dan dari situlah Usami ini mulai mengagumi Konoe For your information aja nih guys Disini Usami belum tahu ya guys ya Bahwa asalnya si Konoe ini merupakan seorang wanita Lanjut Hari demi hari pun berlalu Usami ini diam-diam selalu memantau gerak krik Konoe kemanapun ia pergi Hingga datanglah sesosok Babang Sakamachi di hidup Konoe Dan mengisi kesaharian Konoe yang selalu merasa kesepian seperti Usami Dan dari situlah Usami ini semakin merasa kesepian lagi Yang oleh karena itu juga Usami pun mencari berbagai cara untuk bisa masuk ke pertemanan mereka Agar tidak merasa kesepian Konoe yang tadinya berpersangka buruk kepada Usami Pada akhirnya mulai mengerti dengan kondisi Usami Sekaligus Konoe pun mengajak Usami untuk berteman dengannya Agar Usami yang malang ini tidak merasa kesepian lagi Dan ya pada akhirnya kesalahpahaman ini pun berhasil diatasi Serta perjalanan haram Babang Sakamachi ini pun masih terus berlanjut Oke lah guys itu dia alu cerita dari anime Mayuchiki episode 1 sampai episode 6 guys Gimana? Seru kan? Pastinya seru dong apalagi apa? Ya abang nime yang bawahin Dan ya mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini dulu aja guys ya Dan ditunggu part 2 nya Dan gue juga nih gak bosen-bosen buat ngomong kepada kalian Bahwa asalnya jika kalian menyukai alu cerita kali ini Atau tema-tema yang ada di channel Abang Nime ini Sabi banget untuk klik tombol subscribe Like, comment, dan juga share ya guys ya Bantu channel Abang Nime ini untuk terus berkembang Thank you yang udah mampir Dan thank you banget yang udah subscribe See you di video selanjutnya guys Bye bye Sampai jumpa